Hai semua, jumpa lagi bersama aku Leni di channel Leni Somet Dan di video kali ini, aku ingin mengajak teman-teman semua membuat lapis susu yang irit telur Dan ini hanya menggunakan 20 butir telur Nah, buat kalian yang ingin tahu bagaimana cara aku bikinnya dan apa aja bahannya Langsung aja, simak dan ikuti videonya hingga selesai Yang pertama, disini kita punya 450 gram margarin yang dingin Kalian boleh ganti dengan butter ataupun kalian mix Kemudian tambahkan gula pasir sebanyak 200 gram Nah, ini aku sisakan sedikit, kurang lebih 50 gram untuk mengocok putih telur Kemudian, kita kocok margarinnya hingga mengembang dan putih Nah, ini margarinnya sudah terlihat Sudah mengembang dan juga putih Kemudian, masukkan susu kental manis sebanyak 200 gram Lalu, margarinnya ini kita kocok kembali hingga lembut Kalau margarinnya sudah mengembang putih dan juga lembut Kemudian, masukkan kuning telur sebanyak 20 butir Nah, ini mixernya kita turunkan di kecepatan nomor 3 Kuding telurnya, kalian masukkan bertahap sedikit demi sedikit sambil dikocok sampai merata Terima kasih telah menonton! Nah, kalau sudah dikocok merata seperti ini kuning telurnya Kemudian, kita masukkan bahan kering Nah, di sini ada 140 gram tepung terigu Kemudian, 27 gram susu bubuk Ini kita masukkan sambil kita ayak dan kita masukkannya secara bertahap Sambil kita aduk dengan menggunakan mixer kecepatan paling rendah Terima kasih telah menonton! Oke, teman-teman, ini adonannya sudah sebagian selesai Ini kita sisikan dulu sebentar Kita ke tahap pengocokan putih telur Di sini aku punya 5 butir putih telur Kemudian, ini kita kocok dulu dengan menggunakan mixer kecepatan sedang Hingga putih telurnya ini berbusa ataupun berbui Setelah ini, kita masukkan sisa gula pasir tadi Kemudian, kita masukkannya ini bertahap Sambil kita kocok dengan kecepatan sedang Setelah gula pasirnya, sudah kita masukkan semua ke dalam kocokan putih telur Kemudian, putih telurnya ini kita kocok hingga mengembang putih dan juga sopik Terima kasih telah menonton! Nah, teman-teman, ini putih telurnya sudah selesai aku kocok Ini sudah mengembang putih dan juga sopik Jangan terlalu kaku mengocok putih telur Supaya memudahkan saat kita mencampur adonan putih telur dengan adonannya Kemudian, ini putih telurnya kita masukkan di adonan yang tadi sudah kita buat Lalu ini kita aduk dengan menggunakan spatula hingga tercampur merata Terima kasih telah menonton! Ini adonan lapis legit susunya sudah selesai dan sudah siap kita panggang Nah, untuk loyangnya, disini aku pakai loyang ukuran 20x20 Yang tingginya 7 cm Kemudian alasi dengan baking paper ya, teman-teman Lalu kita tuang adonan lapis legit susu sebanyak 100 gram Kalau menggunakan loyang ukuran 20 Tetapi kalau kalian menggunakan ukuran yang lebih besar seperti 22x22 cm Kalian bisa tambahkan adonannya kurang lebih 130-140 gram Kemudian untuk lapisan pertama kita panggang dulu dengan menggunakan api atas bawah Nah, disini aku panggang di rak paling atas Kalau menggunakan oven gas seperti ini Kita panggang hingga bagian dasar kuenya itu matang Kemudian setelah itu baru kita pindahkan ke rak yang paling bawah disini Nah, teman-teman ini sudah matang di bagian dasar kuenya Kemudian ini kita keluarkan dulu Dan disini aku mau tunjukkan di bagian tepiannya ini Sudah mulai warnanya berubah menjadi kecoklatan Dan itu tandanya bagian dasar kue sudah matang Kemudian kita panggang dengan api atas di rak yang paling bawah Supaya bagian permukaannya itu lebih kuning kecoklatan Nah, ini sudah warnanya sudah berubah Dan tadi aku panggang kurang lebih 30 detik atau hampir kurang dari 1 menit Lalu tuang lagi adonan sebanyak 100 gram ke atasnya Kemudian diratakan Dan ini kita panggang lagi hanya dengan api atas sampai matang Nah, untuk lama membanggangnya Kalian sesuaikan dengan oven yang kalian pakai ya teman-teman Karena beda oven juga pasti berbeda suhunya Nah, setelah lapisan kedua Kalian bisa tekan lapis legitnya ini dengan menggunakan penekan lapis Kalian olesi dengan margarin tipis-tipis saja Kemudian kalian tekan dengan perlahan Jangan terlalu kuat Lalu kita tuang kembali adonan sebanyak 100 gram Dan diratakan Kemudian panggang dengan api atas hingga matang Lakukan hingga adonan lapisnya habis ya teman-teman Terima kasih telah menonton! 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 Nah teman-teman ini lapis legit susu udah selesai aku buat Dan ini kita mau diamkan dulu hingga uap panasnya hilang Supaya setiap lapisnya itu lebih ngeset dan saat kita potong tidak mudah lepas Nah ini lapis legit susu sudah dingin kemudian kita keluarkan dari loyangnya Kita lepaskan baking paper yang masih menempel Kemudian kita balikan lapis legitnya Baru setelah itu kita mau potong ya teman-teman Nah sekarang kita ukur dulu untuk lebar dari lapis legit susu Disini aku ukur lebarnya kurang lebih 19 cm Kemudian untuk tingginya ini kurang lebih 4 cm ya teman-teman Nah karena koin ini udah dingin jadi lebih rendah lagi sedikit Nah sekarang aku mau cobain lapis legit susu yang aku buat Ini enak banget teman-teman manisnya pas Kalau kalian kurang suka manis kalian bisa kurangi takaran gulanya Dan ini kalian bisa lihat saat aku tekan minyak-minyaknya ini keluar Ini cocok banget buat kalian yang penggemar lapis legit yang berminyak dan juga lembab seperti ini Oke kalau gitu teman-teman sekian video dari aku Terima kasih buat kalian yang udah setia nonton video di channel ini somet Semoga semua video yang kalian nonton itu bermanfaat buat kalian semua Dan sampai jumpa kembali di video aku yang lainnya Terima kasih Terima kasih